Tanda janin lapar dalam rahim menjadi hal yang wajib diketahui para ibu, terutama yang sudah memasuki trimester ketiga. Sebab, di akhir trimester kedua pun bunda bisa merasakan gerakan janin dengan jelas di dalam rahim. Agar asupan gizi janin dapat terjaga dengan baik, simak video ini sampai selesai untuk mengetahui tanda janin lapar dalam rahim. 1. Tendangan janin berkurang Tanda janin lapar dalam rahim yang pertama adalah gerakan atau tendangan di dalam kandungan yang semakin berkurang. Ini dapat segera diketahui karena biasanya janin yang berusia 6-9 bulan akan sangat aktif bergerak. Oleh karena itu, jika gerakan terasa lemah dan tidak seaktif biasanya, bunda bisa meningkatkan kewaspadaan karena bisa jadi tanda janin sedang stres dan memerlukan nutrisi yang lebih. Setelah bunda mengonsumsi makanan dan si kecil mendapatkan kembali nutrisi, bunda bisa mulai menghitung frekuensi gerakan janin dalam rentang waktu 10 menit. Apabila gerakan janin stabil, artinya dia sudah dalam kondisi normal kembali. Jika frekuensi pergerakannya malah semakin berkurang, artinya bunda perlu waspada. Jika dua hari ke depan atau lebih gerakannya semakin berkurang, jangan tunda untuk segera memeriksakan kondisi ke dokter. 2. Detak jantung janin melemah Selain gerakan yang berkurang, tanda janin lapar dalam rahim lainnya akan terasa saat detak jantungnya mulai melemah. Bunda bisa mengetahuinya dengan alat khusus penghitung detak jantung bayi yang dijual bebas di pasaran. Atau agar mendapatkan keterangan yang lebih jelas, bunda bisa mengunjungi dokter dan melakukan pemeriksaan USG. Sebab menurut data dari Scientific Report, mengukur detak jantung janin akan berguna untuk memantau kesehatan janin di dalam rahim. Jika detak jantung masih dalam tahapan normal, maka bunda hanya perlu menambah nutrisi agar janin sehat. Tapi jika ada keluhan lain, biasanya dokter akan melakukan observasi dan memberikan penanganan lain agar janin bisa lahir dengan sehat dan selamat. 3. Merasakan kram perut Saat hamil, kram sebenarnya merupakan hal yang normal. Namun, jika bunda merasakan kram di daerah perut apalagi sering merasakannya, bunda harus meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, kram saat hamil juga bisa menjadi tanda janin lapar di dalam rahim lainnya. Untuk mengatasinya, bunda harus menambahkan beragam nutrisi. Apabila rasa kram ini terus berlanjut, jangan ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter, supaya mengetahui penyebabnya, serta bisa diatasi secepat mungkin. Pemenuhan gizi yang baik harus dilakukan, bahkan sebelum hamil. Sebab, ibu hamil yang kekurangan gizi sebelum hamil lebih mungkin mengalami kekurangan gizi selama kehamilannya. Ini sering menghasilkan gerakan janin yang lebih sedikit. Jika bunda terus mengalami kekurangan gizi selama kehamilan, ini dapat mengakibatkan berbagai masalah serius pada janin. Terima kasih telah menonton!